Halo teman-teman semua, hari ini saya rencana mau bikin pakan warna untuk lohan ya karena banyak request dari teman-teman yang minta bikin tutorial cara membuat pellet warna atau pakan warna untuk lohan jadi saya buat hari ini oke bahan yang pertama ada 200 gram pellet Saki Hikari Groot saya pakai 200 gram ya, ini yang repack terus yang pastinya ada karupil pink, ini 5 gram kemudian ada 3 minyak ikan, 3 butir minyak ikan kemudian ada 5 gram serbuk jenong 5 gram serbuk jenong dan ada segelas air, nanti kita airnya pakai secukupnya aja ya teman-teman terus untuk mencampurnya kita bisa pakai baskom seperti ini ya oke lanjut aja cara pembuatannya teman-teman baik teman-teman, kali ini saya tunjukkan caranya untuk membuat pellet warna untuk lohan ya yang pertama disini saya tuangkan 5 gram karupil yang dipakai karupil pink ya sebanyak 5 gram nanti untuk pembelian produknya ini saya cantumin linknya di bawah deskripsi biar teman-teman lebih gampang mencarinya terus yang kemudian saya campur 5 gram serbuk jenong setelah itu diaduk aja biar agak tercampur ya teman-teman campur kemudian kita campurkan dengan air secukupnya ya jangan sampai terlalu encer atau terlalu kenter pokoknya secukupnya aja sedikit demi sedikit teman-teman pokoknya biar sampai tercampur rata kita aduk-aduk terus setelah agak tercampur kita bisa tambahkan 3 butir saya pakai 3 butir saya pakai 3 butir supaya lebih strong banyak yang bilang tujuan memberikan minyak ikan ini supaya menambah daya tahan tubuh si lohan itu biar stamina nya lebih bagus ya teman-teman agar bisa lebih perform dia nanti kita tambahkan 3 butir ya kita aduk-aduk lagi teman-teman kita aduk-aduk ya pokoknya aduk terus sampai tercampur dengan rata oke kita aduk-aduk lagi ya nah setelah itu baru campurkan belet kalau saya biasanya pakai 200 gram kalau bisa pakai 250 300 tapi kalau saya biasanya pakai 200 gram dan yang saya pakai disini belet saki curry fruit saya beli yang reflect ya nanti untuk link pembeliannya bisa kalian lihat di deskripsi nanti ya oke kita aduk 100 gram dulu ya kalau kurang air kita bisa tambahkan kayaknya ini kurang air deh ini teman-teman kelihatan ya kayaknya tambahin air lagi sedikit aja pokoknya kalian atur aja airnya secukupnya jangan sampai terlalu encer jangan sampai terlalu kenal terus tambahkan lagi 100 gram ya oke langsung diaduk-aduk aja teman-teman 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 oke kalau udah tercampur rata nanti kita bisa taruh di wadah yang lebih gede kita sasahin kayak gitu terus kita jemur nanti ya oke nampaknya udah ratain teman-teman bisa ambil gini tolong ambil sebentar ya oke kita bisa taruh di wadah yang enggak gede seperti ini setelah tercampur rata ini nanti kita bisa jemur sampai benar-benar kering ya supaya daya tahannya lebih lama kita pakai enggak gampang berjamur dia kita tuangin aja disini ya tentu mungkin diadu lagi sedikit sebentar aja oke siap nah kita bisa sasahin seperti ini kemudian kita bisa ratakan ini teman-teman supaya enggak terlalu dempet dengan cabut sama lainnya nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya nanti kalau memang ini agak dempet-dempet dia nanti kita bisa sasahin lagi terus ini udah siap di dijemur di titrik sinar matahari dibawah sinar matahari kalau bisa dijemur satu hari boleh atau dua hari lebih dua hari lebih bagus supaya enggak gampang jamuran setelah kering ini bisa kayak kalian langsung kasih ke ikan lohan kalian nah misalkan kalau ikan lohan kalian enggak mau makan peletnya ini caranya bisa kalian puasakan dulu lohan kalian selama dua hari tanpa makan sama sekali kemudian coba kalian kasih pelet ini biasanya sih mau dia teman-teman tapi setiap pemobili kadang-kadang beda-beda cara teman-teman nah ini kalau itu biasanya cara saya dengan kuasakan dua hari ikan lohan supaya dia mau makan seandainya dia tidak mau makan Oke teman-teman segitu aja dulu tutorial pembuatan pakan lohan untuk menambahkan warna atau pelet warna untuk lohan Oke jika ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman Oke terima kasih abone ol